Intro Anggota Komisi 2 DPR Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi meminta penegak hukum mengusut tuntas temuan pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan PPATK terkait rekening kasino kepala daerah. Ia mengatakan pihak kepolisian maupun kejaksaan harus segera mengusut tuntas temuan PPATK tersebut. Saya kira yang lebih tepat temuan ini harus segera diserahkan ke penegak hukum apakah KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Tetapi yang pasti harus diusut tuntas, kata Johan Budi di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Senin 16 Desember 2019. Mantan jurubicara Presiden Jokowi ini mengaku terkejut atas temuan PPATK tersebut. Menurutnya, simpanan uang puluhan miliar milik kepala daerah di luar negeri patut dipertanyakan Karena kepala daerah yang mempunyai dana sampai puluhan miliar dan kemudian ditaruh di kasino, ini pasti ada tanya-tanya besar. Apakah ini dalam rangka untuk money laundering atau uang dari mana ini? Mujerinya!